Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal adik Allahumma damirhum Allahumma damirhum Umrah regular Tar Jakarta Bulan September Perjalanan 12 hari Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat Daftarkan sekarang di 082-31162-9664 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Insya Allah gua laporin Gua lagi mau nyari ketemu sama pengacaranya Sama terdakwanya Jadi setelah ini gua laporin ya Nih gua lagi di pengadilan Gua tadi di dalam Kejanggalan-kejanggalan banyak ya Salah satunya adalah tentang saksi-saksi Terus bukti-buktinya lucu Dan juga ada yang paling-paling gua ngakak nih Setelah pembacaan Memang boleh sih Memang boleh Tapi setelah pembacaan play-doh itu Mestinya paling gak ada waktu seminggu Untuk mikirin replik Ini jaksanya Oh Jaksanya ntar kita bongkar ya Siapa jaksanya Jaksanya bilang begini Kami tetap ada tuntutan Udah repliknya begitu gitu Kayak gak ditanggepin play-dohnya Kayak gak penting banget tuh play-dohnya Tapi gak apa-apa ya Kita tetap akan ngawasi kasus ini Kita kawal kasus ini Ya jaksanya keren Jaksanya keren Jaksanya ntar deh ya Gua cari data lu ya Oke bu jaksa Tadi cewek jaksanya Keren banget tuh Ya seolah-olah Gak penting banget play-dohnya Ya kami tetap ada tuntutan Oke 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 Ini gua lagi nyari waktu untuk Ketemu sama pengacaranya Oke Nanti kita cek pengacaranya Alhamdulillah Akhirnya gua udah di rumah ini ya Di sebuah rumah Gua abis ini akan Memawancarai pengacaranya Dan mungkin Besok atau lusa Gua akan coba cari Perkara ini lewat jaksanya Ya dan juga ke hakimnya Kok bisa ya perkara-perkara begini Itu masuk Di pengadilan gitu Ya ini lucu banget gitu Kalau dari sidang play-dohnya tadi Nanti keterangan lebih lengkapnya Dari pengacara ya Kita tanya pengacaranya Cuman kalau dari yang gua tangkep Tadi gua hadir di sidang play-doh Kok bisa masuk pengadilan gitu Seorang yang tinggal bersama Lebih dari 10 tahun Dianggap merusak barang Dilaporkan Woi kalau mau cerai Cerai aja gitu Dia jangan pakai perkara-perkara lain gitu Ya tapi Jaksanya juga keren Tapi gua insya Allah Akan cari konfirmasi ke jaksanya Ya nanti kita akan Coba Nyari jejak digital jaksanya Hakimnya Supaya rakyat tahu Ada pengadilan model begini Ada Ada Ya ini lucu ini Apalagi Kalau gak salah tadi ya Nanti kita pastikan lagi Dari keterangan pengacara Barang bukti Barang bukti Tidak dihadirkan Ya barang bukti Tidak dihadirkan Di persidangan Saksi Yang lucu Saksi dari jaksa penuntut umum itu Termasuk Anak berusia 15 tahun Dan 10 tahun Ada Ini sidang gagelan pak hakim Apa nama hakimnya nanti Nanti nih ya Ini wawancara Ini kotak sidang nih ya Jauh-jauh gua kamuntai Hakimnya Dan pak jak Eh bu jaksanya Cantik tapi jaksanya tadi Nanti kita coba bongkar datanya ya Ya itu aja Ternyata kita nunggu pengacaranya Baru kita wawancara pengacaranya Oke Alhamdulillah gua udah bersama Bapak Noviar SH Ya beliau Pengacara dari Terdakwa Oke Sekarang kita wawancarai beliau Assalamualaikum Pak Noviar Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya saya mau nanya dulu Ini tadi kalau saya ngeliat ini sidang Sidang dagelan ini Ya ini kasusnya mulai kapan ini Sudah berjalan Dua bulanan lah Dua bulan Sidang dua bulan ya Sampai dua bulan Penyidikan itu Berkas pelaporannya itu Dia mulai awal dilaporkan Tanggal berapa itu Penyidikan itu Satu bulan aja Sudah tahap dua Oh penyidikan satu bulan Sudah tahap dua Jadi berkas P21 di kejaksaan itu Dari penyidikan Proses penyidikan berapa lama Kita Nggak nyampe satu bulan Nggak nyampe satu bulan Sudah langsung cepat Ini ya Digarap cepat Ini ya Wah Biasanya katanya orang sih ya Digarap cepat ini Kalau ada kepentingan Katanya Kita nggak tahu kasus ini ya Kan Bola-bola Ya Biasanya kan gitu Kalau kita ngelaporin orang kan Satu bulan Belum ada Tapi ini Nggak sampai satu bulan Sudah P21 Sudah P21 Oke Yang dituntut ini Pasal tentang Pengrusakan 406 ayat 1 406 ayat 1 Nah Pertanyaan saya berikutnya Apakah benar terdakwa ini Tinggal bersama Sama Mertuanya Sama istrinya ini Sejak nikah 2006 Terhitung 18 tahun Tidak pernah keluar Daripada rumah Satu rumah Dengan mertua Istri dan anak-anaknya Buset 18 tahun Dianggap 18 tahun Dianggap pengrusakan Yang saya tahu sih Pengerusakan itu Kalau bukan orang yang tinggal disitu Betul ya Ini juga jadi pertanyaan Kok bisa masuk Di persidangan ini Ya ini Nanti kita akan coba Bertanya kepada Kejaksaannya Kepada kepolisiannya Dan kepada hakimnya Ya Ini masalah-masalah yang Seharusnya bisa diselesaikan Dengan mediasi Betul sekali Ya Nggak perlu ini Karena Ya itu tadi Tinggal 18 tahun Tapi Kenapa Sel pengrusakan Oke Pertanyaan berikutnya Yang dirusak apa ini Cuma Perabut rumah Yang sudah tua Lemari kaca pecah Padahal Sebelum kejadian besok Malam minggunya itu Si Habib Awi Memanggil tukang Untuk memperbaiki Ada lemari tempel Lemari bar yang sudah Mau jatuh Menyangkut kaca Lalu pecah Nah Besoknya Kejadian Mau diperbaiki besoknya Oke Nah dikatakan Tidaklah Habib Awi ini Melakukan secara Membabi buta Oke Perhaburan katanya Oke Itu tuduhannya Iya Oke Dan itu yang menjadikan Dasar polisi Salah satu dasar polisi Bahwasannya ini P21 gitu ya Pelapornya siapa ini Pelapornya itu Ibu Mertua Habib Awi Atau Terdakwa Ibu Mertua Terdakwa Ini yang melaporkan Karena dia Mengkrim itu Milik dia Oke Oke Kita Kita gak mau Ngambil sisi dari Terdakwa ya Kita gak Supaya jangan ada kesan Kita membela gitu Enggak Kita sesuai fakta aja Pertanyaan berikutnya Waktu kejadian itu Ada saksi gak Ini sesuai fakta persidangan ya Dalam fakta persidangan Tujuh orang saksi Yang dihadirkan JPU Tidak ada satupun Yang berada Di tempat kejadian Tidak ada Tidak ada satupun Buset Tidak ada satupun Saksi yang Dihadirkan oleh JPU Menyatakan bahwasannya Melihat kejadian tersebut Melihat Mendengar Dan mengalami langsung Tidak ada Nah kalau gak ada Hal ini lucu juga ya Kocak ya Si dangdangelan Bener nih Mereka berdasarkan Asumsi saja Mendengar cerita gitu Oh mendengar cerita Iya Jadi Sampai si pelapor sendiri Ada gak di tempat kejadian Tidak ada juga Dia berada di rumah yang lain Jadi si pelapor ini Tidak melihat kejadian itu Tidak sama sekali Anjir Oke Tadi saya sempat melihat Berkasnya ini Berita acara Pemeriksaan Dan dari Surat tuntutan Jaksa Disitu ada Saksi Hussein Sama Nabila Bisa diceritakan Hussein ini siapa? Hussein itu Anak Pertama dari Tergawa Tergawa Oke Usianya belum sampai 15 tahun Usianya belum sampai 15 tahun Nah Nabila Nabila usianya 10 tahun Ini lebih kocak lagi Waktu di persidangan Ya didampingi oleh siapa? Oleh ibunya Oleh ibunya? Atau istri Hatipawi Tidak Masih istri ya Masih istri Masih 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 proses persidangan Oke Bagaimana Kesaksian itu Dijadikan alasan Untuk Memberatkan Tuntutan Di dalam kesaksian itu Waktu Anaknya itu Bersaksi Ya kan Pasti ada hubungan emosional ya Ada emosional Kepada ibu Ada emosional Kepada Bapak Waktu di Persidangan Apakah Anak itu Bersaksi Dengan Dihadiri oleh Bapaknya Bapaknya ada disitu Tergawa Waktu dia Diminta Terlihat kesan itu Dipaksa oleh ibunya Masuk ke ruang sidang Oh ada pemaksaan gitu ya? Ada Oke Kelihatan dia tidak mau Sebenarnya Oke Lalu Majis Hakim meminta Tergawa keluar Loh kok bisa Diminta keluar Agar Ini Kesaksian dua Anaknya ini Tidak Merasa takut Dia melihat bapaknya gitu Loh Nggak bisa begitu dong Iya Kalau memang itu Anak takut Dia takut kepada Bapaknya Atau takut kepada Intimidasi ibunya Itu kan Mestinya harus dihadapkan Semuanya ini Iya Kalau secara adil ya Menurut pandangan Pengacara sendiri nih Ini persidangan Model begini nih Bapak udah berapa lama Jadi pengacara? 20 tahun 20 tahun 20 tahun ada nggak Sidang model begini nih? Tidak lazim men Sebenarnya ini Dibawa ke pengadilan Iya tidak lazim ya Oke Barang bukti ada Dibawa nggak di pengadilan? Mulai di penyidikan Sampai proses P21 tahap 2 Terus dibawa ke proses sidangan Sama sekali JPO tidak pernah menunjukkan Barang bukti Anjir 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 Asli Ini sidang paling kocak nih Oke Pertanyaan berikutnya kakak Apakah tidak ada Saksi adecat Dari pihak terdakwa? Ada 5 orang 5 orang ya Siapa saja itu? Ibu kandung dari terdakwa Oke Ada juga Tukang yang dipanggil Waktu membetulkan Kemar yang pecah Yang mau rusak itu Ada tukangnya? Ada Oke Sahabatnya anggota polisi Polisi Amtel Selatan Dan juga Ini Temannya yang satu Plus satu Ada ustad Ustaz Ipai Namanya Sering berhubungan dengan Terdakwa Di majlis-majlis Pengajian-pengajian Oke Jadi Semua saksi itu meringankan? Semua meringankan Oke Tadi di persidangan Tadi di persidangan Saya sempat mendengar Pledoy dari Bapak Bahwasannya Ada salah satu saksi Yang Diduga diintimidasi oleh Majlis Hakim Ini lucu ini Majlis Hakim benar Ada pertanyaan begini Apakah saksi mau menemani Terdakwa di penjara? Itu bisa tolong Diceritakan itu? Waktu dia selesai Menjelaskan Membikiran ketelangan Waktu sidang Adicat itu Yaitu saksi Ustaz Ipai Langsung dia ditanya Oleh ketua Majlis Hakim Apakah saksi bersedia Menemani Terdakwa di sel Langsung dijawab Oleh saksi itu Dalam kapasitas apa Saya mendampingi Terdakwa di sel Itu kenapa Bapak Majlis Hakim Ngomong begitu Nanya begitu Kenapa itu? Kita juga terkejut Langsung terkejut Kita kenapa Majlis Hakim Langsung melontarkan Pertanyaan Seperti itu Oke 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 Jadi Ini sebagai Closing statement ya Insya Allah Sidang berikutnya Tanggal 20 Tanggal 20 Hari Kamis Hari Kamis ya Tanggal 20 Hari Kamis Insya Allah Bapak Beardo Tetap akan ada disini Untuk mengawal ini Dan kita juga akan Meminta keterangan Dari Kejaksaan Kehakiman Dan mungkin Kepolisian Karena memang Ini kasus Dagelan buat saya Kira-kira sebagai Closing statementnya Pak Noviar ini Biar Indonesia harus tahu ini Di Amuntai Ada sidang dagelan Iya Ini sidang kocak Gini Betul Iya Kita melihat Di Kota Amuntai Kota kecil Cuma punya Gawang besar Karena Banyak Terlahir orang sini Yang ada di Jakarta Siap Jadi baru kali ini Kita sudah lebih 20 tahun Sebagai lawyer Yang sering beracara Di pengadilan negeri ini Kasus seperti ini Dilakukan Atau dibawa Ke proses persidangan Karena kita menilai Hakim sendiri Sudah menilai Ini persoalan Rumah tangga Kenapa Tidak bisa diselesaikan Secara Kekeluargaan Kalau memang Ada yang dilugikan Ganti Kalau berupa Materi Dia sudah tahu Ini Mertua Sebagai saksi Pelapor Istri Sebagai saksi Istri Terdakwa Suami Ini cucu-cucu Daripada pelapor Ini anak Terdakwa juga Bagaimana bisa Masuk ke Ini Ke persidangan Mereka sudah Mewarning Seperti itu Jadi kita Menilai Bahwa Kasus ini Kasus yang sangat Tidak objektif Sangat Sobjektif sekali Iya Ada kepentingan Dipaksakan Bahwa mereka Sangat Berlapsu Dengan target Pedakwa ini Harus masuk penjara Oke Jadi harapannya Ternyata kita lihat Daripada Untutan Dari perjalanannya Oh Pihak pelapor ini Ingin menguasai Harta bersama Oh Karena disitu Mereka selalu mengejar Habib harus Bersedia Tidak menuntut Harta bersama Maka kasus hukum Akan tidak dilajibkan Oke Jadi ada-ada Kemungkinan disitu ya Masalah harta bersama Oke 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 Apakah benar Jaksa pernah Menawarkan Damai Sebelum tahap dua Memanggil Terdakwa Sendirian dipanggil Bilang Terdakwa Saya disuduri Sebuah perjanjian Atau pernyataan Yang intinya Disitu salah satu Poin itu Terdakwa Tidak boleh Menuntut Harta bersama Mendengar poin itu Terdakwa langsung Tidak mau Oke Maka kasus ini Dilanjutkan Oke Jadi Mudah-mudahan lah ya Kita Akan mengabarkan ini Kepada semua Dan ini Jaksa Nanti kita akan Mintain keterangan juga Dan juga Pengadilan juga Kita akan Mintain keterangan Kepolisian juga Akan kita Mintain keterangan Jangan sampai Jangan sampai Di Indonesia Terjadi Yang seperti ini Terus Lepas Dari Pengawasan kita Ini kasus Kalau menurut gue Selama gue Jadi aktivis hukum juga Selama ini Ini yang paling gagelan Setelah Kiai Fahim kemarin Yang Diduga di fitnah Dengan cabul Akhirnya terbukti Tidak melakukan pencabulan Ini lebih gagelan Bagaimana Seorang mertua Melaporkan Mantu Yang sudah tinggal Selama 18 tahun Bersama Sudah punya 3 anak Barang bukti Tidak pernah dihadirkan Dan yang lebih lucunya Adalah Anak umur 15 tahun Dan 10 tahun Jadi saksi Hello Pak Hakim Dan Jaksa Nama Jaksanya Gue sebut Nanti gue bongkar juga Jaksanya nih Kalian harus tahu Nama Jaksanya ya Nih 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 Jaksanya nih Andres Budianto SHMH Ira Monika SH Ini Jaksa-Jaksa Yang Gue duga Ada sesuatu Di sini Bahkan tadi Kalau yang gue Saksikan sendiri Di fakta persidangan tadi Setelah pembacaan Playdoy Biasanya Jaksa akan Mempelajari dulu Playdoy itu Ya Ini tadi Kagak anjir Begitu ditanya Sama Hakim Bagaimana tanggapan Tetap pada tuntutan Seolah-olah Playdoy Dari terdakwa ini Tidak ada harganya Jaksa model Jaksa model apa Tunggu Urusannya Sama pers Rakyat Indonesia Harus tahu Jangan kalian kira Kalian diamuntai Terus Babi Aldo gak tahu Babi Aldo tahu Dan masalah ini Akan jadi masalah nasional Gue janji Sesuai dengan hukum Yang berlaku Di negara Kesatuan Republik Indonesia Kita sebagai warna negara Yang taat hukum Kita tidak mau Ada satu pun Rakyat Indonesia Yang mengalami Kezoliman Ketidakadilan Dalam hukum Kita akan bongkar Kita akan lawan Kalian tetap Stay tune disini Kita bongkar selanjutnya Gue pamit dulu Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi Taufik Walidaya Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Andreas Mbak Monika Iya Ira Monika Tadi cantik loh Ira Monika Siap-siap ya Anda akan terkenal Umrah regular Tarjakarta Bulan September Perjalanan 12 hari Harga mulai 26 juta Sudah termasuk tiket pesawat Daftarkan sekarang di 082-31162-9664 Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waaktul khum badada Wala tughazir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Al-Azim Allahumma 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 Allahumma